Kisah Fenomenal Inilah 7 Kisah Kematian Aneh Versi On The Spot Inilah yang terjadi pada Manuel Uribe Yang merupakan pria tergemuk di dunia yang telah memecahkan rekor jenis world record Dalam usianya yang baru mencapai 48 tahun, Manuel memiliki berat sekitar 560 kg Dan berat itu pun mampu memecahkan rekor dunia Sayangnya di usia yang ke-48 tahun, Manuel mengembuskan nafas terakhirnya karena masalah kesehatan Kegemukan yang dialami Manuel membuat dirinya tidak dapat bergerak dari tempat tidurnya Bahkan ia harus dirawat di rumah sakit karena mengalami masalah kesehatan Namun demikian yang unik dari Manuel adalah proses penguburan dirinya Mulai dari membawa mayatnya hingga ke pemakaman Saat membawa mayat Manuel dibutuhkan banyak sekali orang Karena peti-matinya berbeda dari yang lain dengan ukuran yang sangat besar Untuk mengangkut jasad Manuel pun tak bisa menggunakan kendaraan mobil seperti biasa Mayat Manuel harus diangkut dengan kontainer karena beratnya yang sangat berlebih Seorang roker dimakamkan dalam peti mati berbentuk menyerupai gitar John Graham, pria berusia 67 tahun adalah roker tahun 1960-an dari band The Ramrods Ia dikuburkan bersama benda kesayangannya yaitu sebuah replika gitar Fender Stratocaster Istri Graham, Johnny telah memesan peti mati yang berbentuk gitar itu Sesaat sebelum jenazah suaminya akan dimakamkan pada 2012 Pengrajin pemakaman menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membuat peti mati sesuai modal gitar favorit Graham Gitar Fender Stratocaster ini diberikan sebagai hadiah Saat kakek lima cucu yang biasa dipanggil Johnny itu baru berusia 15 tahun Pemakaman John Graham pun dipadati ratusan pelayat di gereja reformasi St. Andrew di Sheltonham, Inggris Uniknya lagi pemakaman ini pun dipenuhi dengan musik Seorang pria bernama Billy Leo Stanley meninggal beberapa waktu lalu karena kanker paru-paru Sebelum kematiannya, pria yang menutup usia di umur 82 tahun ini telah berpesan Agar dunia tahu ia akan mengendarai motornya ke surga Billy dan keluarganya sudah mengatur agar jenazahnya diletakkan di atas sepeda motor Harley Davidson Electro Glide Buatan 1967 kesayangannya Dan dimasukkan ke peti kaca besar sebelum dikubur Stanley sudah sejak lama menyampaikan bahwa ia ingin dikubur di atas motornya Dan mulai mengatur pelaksanaan rencana itu sejak beberapa tahun silam Jauh sebelum ia didiagnosa menderita kanker paru Langkah pertama adalah membeli tiga kafling kuburan dekat almarhum istrinya Lorna disemayamkan Luas tanah seperti itu diperlukan agar bisa menampung peti unik yang berisi dirinya dan Harley-nya Demi menghormati permintaan sang ayah, kedua putranya Pete dan Roy kemudian membuat peti khusus dari bahan plexiglas Ditambah kayu serta besi di dasarnya Kemudian dibutuhkan lima orang tukang balsam untuk menyiapkan jasad Billy Dan mengikatnya dengan tali dan penahan metal agar ia bisa duduk tegak di jok motornya Billy pun didandani dengan jaket kulit dan helm serta ditemani beberapa profi Para pecinta sepeda motor diundang untuk menghadiri pemakamannya di Ohio, Amerika Serikat Pada tahun 2010 Michael Feherty, pria berusia 76 tahun ditemukan terbakar sampai mati di rumahnya di Irlandia Tetangga Michael dibangunkan oleh suara alarm dan melihat asap tebal yang berasal dari rumah Michael Ketika didatangi, ia pun ditemukan terbaring telentang dekat perapian Namun anehnya, satu-satunya kerusakan yang ditemukan adalah tubuhnya Langit-langit rumah di atasnya dan langit di bawahnya Api tidak menyebar ke tempat lain Tidak pula ada pemacu api yang ditemukan Peneliti menyimpulkan bahwa api yang terbuka di dekat perapian bukanlah penyebab kematian Michael Setelah diotopsi, petugas koroner menyimpulkan bahwa api berasal dari tubuh Michael sendiri Kematian Michael Feherty pun masuk dalam kategori spontaneous human combustion Yaitu tubuh terbakar spontan yang hingga kini penyebabnya masih menjadi misteri Selanjutnya adalah seorang remaja asal Pakistan yang tersengat listrik saat menepelkan telinganya diral kereta Kanwal Booth mengalami luka bakar dan tewas seketika Awalnya remaja ini kesal setelah keretanya datang terlambat di stasiun Gapstone Surrey, Inggris Ia pun akhirnya menempelkan telinganya ke rail untuk hanya ingin tahu apakah ada suara kereta Remaja tersebut baru kali ini berpempian sendirian Namun malah langsung tewas Di Pakistan, kereta beroperasi dengan batu bara dan diesel Jadi Kanwal tak tahu kalau rail di Inggris mengandung aliran listrik Sebelum tewas, Kanwal yang bekerja di Surrey hendak ke kota Hampshire Tempat keluarganya bermukim untuk merayakan festa-festival muslim Kematian remaja 17 tahun ini membuat anggota Dewan Kota menekankan Agar setiap sisi rail diberikan peringatan bahaya listrik Di Pakistan, mencari tahu kereta bakal datang atau belum memang melalui pendengaran di railnya Penyebab kematian pria berikut ini cukup aneh Seorang pria bernama Zachary McKee tawas karena terkena arus listrik di rail ketika ia buang air kecil Di sebuah perhentian subway di Evanstone, Illinois, Amerika Serikat Menurut polisi setepat, McKee turun ke jalur rail di stasiun South Boulevard Dan jatuh terkapar pada April 2012 lalu Malangnya saat seorang teman korban segera menghubungi petugas subway Namun hal itu sudah terlambat untuk menyelamatkannya Zachary McKee dinyatakan meninggal kurang dari satu jam di rumah sakit St. Francis di Evanstone Tidak jelas apakah McKee buang air kecil langsung di rail yang mengandung muatan listrik Lalu begitu air seni McKee mengucur, muatan listrik itu pun terpindahkan Air memang diketal sebagai pengantar listrik yang baik Yang bisa memindahkan listrik dari satu media ke media lain Susah membayangkan seseorang yang memiliki bobot 136 kilogram Menduduki orang lain yang hanya berbobot 54 kilogram Seorang wanita bernama Mia, landing hand dari Ohio, Amerika Serikat Diajukan ke pengadilan dengan dakwaan pembunuhan Karena menduduki suaminya yang kurus hingga tewas Awalnya pasangan itu terlibat pertengkaran Dan di tengah aduh mulut, Mia menduduki sang suami yang bernama Michael Middleston Bay Diketahui, Michael mengalami encefalopathy hipoxic ischemic Karena seluruh oksigen yang menuju otaknya terputus Inilah yang menyebabkan Michael tewas Akibat peristiwa ini, Mia kemudian dihukum percobaan 3 tahun Dan 100 hari kerja sosial Polis itu lebih ringan dari tuntutan 5 tahun penjara Hukuman ini dijatuhkan karena Mia mengaku bersalah Sebagai penyebab kematian seseorang Yaitu ayah dari ketiga anaknya Menurut saya pulau tujuh kisah kematian aneh Berarti menetap Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!